Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecahan senilai dari pecahan 3 per 8 Kita langsung saja Sebelumnya kalian harus tahu nama-nama bagian dari sebuah pecahan 3 per 8, 3 namanya apa yang atas? Pembilang Yang bawah namanya penyebut Salah satu cara mencari pecahan senilai yaitu Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan bulat yang sama dimulai dari bilangan 2 Kenapa bilangan 1 tidak bisa? Kalian harus ingat Bilangan berapapun ketika dikalikan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri 3 dikali 1, 3, 8 dikali 1, 8 Sehingga menghasilkan pecahan yang sama bukan pecahan senilai Kita akan mencari pecahan senilai dari 3 per 8 dimulai dikali 2 3 per 8 Ketika pembilang dikali 2 maka penyebut juga harus dikali 2 Paham? Pembilang dikali 2 maka penyebut juga harus dikali 2 3 dikali 2 berapa? 6 8 dikali 2 8 dikali 2 Sehingga 6 per 16 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kita cari pecahan senilai lainnya 3 per 8 Pembilang dikali 3 maka penyebut juga harus dikali 3 3 dikali 3 9 dikali 3 8 dikali 3 24 Sehingga 9 per 24 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kita coba kali 4 3 per 8 Pembilang kita kali 4 maka penyebut juga harus dikali 4 3 dikali 4 12 8 dikali 4 32 Sehingga 12 per 32 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kita cari satu lagi Kita kali 5 3 per 8 Pembilang dikali 5 maka penyebut juga harus dikali 3 3 dikali 5 berapa? 15 8 dikali 5 40 Sehingga 15 per 40 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kak, kalau saya ingin mengalihkan dengan 3 6 7 11 12 Dan seterusnya bagaimana Kak? Bisa tidak Kak? Bisa Asalkan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan bulat yang sama Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Jadi pecahan senilai dari 3 per 8 yang telah kita dapatkan yang mana? 6 per 16 9 per 24 12 per 32 Dan 15 per 40 Dan tentu masih banyak Lagi Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya